Intro Halo apa kabar semua Senang sekali saya Rini Ayun Ninkes dapat menjumpainya kembali dalam program kesayangan kita Dokterku Disiarkan langsung dari studio El Sinta TV, 9,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang Seperti biasa selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda Dan tema kita kali ini yaitu mengenai kesehatan gigi pada ibu hamil Bagi Anda yang ingin tanya langsung silahkan di 021-2520-666 Atau bisa juga kirim pertanyaan ke email kami di dokterkuelsinta.co.id Anda juga bisa mendownload aplikasi El Sinta mobile device store milik Anda tentunya Dan hari ini pemirsa kita kehadiran kembali nih dengan dokter gigi Rahmawati Andriani Beliau adalah dokter gigi dari rumah sakit Islam Jakarta Sukapura Kita sampaikan dulu dokter gigi Rahmawati yang sudah hadir di samping saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kabarnya? Alhamdulillah Alhamdulillah Aku juga seneng deh ketemu lagi dengan dokter Rahmawati ya Dokter Rahmawati hari ini kan kita mau bahas seputar kesehatan gigi pada ibu hamil Nah ini penting nih buat teman-teman perempuan luar sana yang barangkali memperencanakan kehamilan Atau sedang hamil termester awal atau termester 2, termester 3 sekalipun gitu ya Karena ini ilmu yang sangat penting gitu Tapi seberapa penting sih kita mengetahui apa sih yang masuk dengan kesehatan gigi pada ibu hamil Sebetulnya bedanya itu apa pada saat kita sedang tidak hamil gitu ya Mengapa ini sangat penting diketahui apakah ada resiko yang sangat tinggi yang perlu kita waspadai disini Silahkan dokter Rahmawati seperti apa tuh penjelasan di awalnya Oke jadi kondisi hamil dari ibu hamil ini ada kondisi yang tidak mudah ya Pertama karena terjadi perubahan dari banyak sisi dari banyak hal Misalnya ada perubahan hormonal, perubahan psikis Nah dan ini tuh terutama sekali adanya perubahan hormonal ini yang mempunyai dampak gitu Nah yang kenapa penting untuk kita ketahui ada kondisi yang misalnya ketika ibu hamil itu pada kondisi-kondisi misalnya 3 semester awal Ada hal-hal yang tindakan dari kedokteran gigi pada khususnya yang kita hindari gitu Karena akan berakibat pada janinnya gitu Jadi makanya ini suatu kondisi yang istimewa dimana misalnya pada kondisi orang normal yang tidak hamil Apabila ada gambuan dari terutama gigi dan mulut itu dampaknya ke diri sendiri Tapi kalau misalnya pada ibu hamil ini juga akan berdampak pada janin gitu Nah itu sangat penting Jadi itu tuh kata kuncinya begitu ya dok ya Jadi karena memang kalau kita lagi gak hamil gitu ya Yang perempuan nih gitu ya Ada masalah di giginya Terus katakanlah tadi butuh tindakan secepatnya barangkali ya Itu adanya resikonya tuh ke dia aja gitu ya Atau ada keluhan apapun juga yang dirasakan oleh si perempuan itu aja Ibu hamil itu aja Tapi eh ibu hamil kitanya aja gitu Tapi ketika hamil tadi ada resiko ke janinnya juga gitu ya Melalui apa sih dok kan logikanya ini kan cuma di mulut nih gitu ya Ada di dalam mulut kita gitu Entah itu masalah di giginya, gusinya, lidah atau macem-macem sih Tapi tadi kok bisa mempengaruhi janin Entah tuh melalui apa gitu prosesnya sendiri Apa melalui sistem pemuda kita atau bagaimana Sehingga kita perlu tahu resikonya disini lebih detail lagi seperti apa nih dokter Jadi pada waktu ibu hamil gitu Terjadi perubahan hormonal Dimana terjadi peningkatan dari kadar estrogen Nah kadar estrogen ini Ini menyebabkan terutama sekali pembulu darah yang ada di rongga mulut ini menjadi lebih sensitif Begitu Jadi ada terjadi peningkatan permeabilitas kapiler ya Dimana kalau misalnya kita pernah dengar mungkin ada plak gitu Plak, karang gigi Nah itu kalau pada orang normal atau yang tidak hamil itu biasanya Tidak langsung terjadi adanya respon inflamasi atau keradangan Tapi pada ibu hamil ini unik begitu Jadi ketika adanya plak atau karang gigi yang sedikit aja Ya karena adanya tambahan pengaruh dari hormon Langsung terjadi respon Respon inflamasi begitu Dan ini ya berdasarkan penelitian itu Ada hubungan antara kondisi rongga mulut Ibu hamil yang banyak plak, karang gigi atau kalkulus Dengan insiden dari bayi lahir dengan berat rendah Oh bayinya lahirnya dengan berat badan rendah Iya Terus kemudian begini ya dok ya Jadi tadi menarik ya karena memang ada perubahan hormonal yang terjadi pada ibu hamil itu sendiri Jadi tadi istilahnya mau ada plak sedikit Kalau di orang yang lagi tidak hamil itu tidak begitu masalah kali ya Tidak langsung tadi responnya langsung secepat itu terjadi inflamasi yang tadi dokter katakan ya Nah ini tadi yang bahayanya resikonya bisa ke janinnya itu sendiri Selain mungkin resiko ke berat badan bayi lahir rendah Mungkin untuk kesehatan ibu hamilnya juga nanti pengaruh juga ke nafsu makannya juga Terus nutrisinya tadi macam-macam gitu ya Jadi maksudnya ujung-ujungnya seperti itu resikonya gitu ya dok ya Jadi sebetulnya logikanya dok ketika kita bicara tentang kondisi lagi hamil Terus kemudian ada masalah di gigi gitu ya Jadi sebetulnya idealnya sebelum hamil dong ya kita harus rawat giginya dong Supaya tidak ada reaksi inflamasi yang tadi jadi lebih responsif Lebih parah gitu ya Jadi seperti apa sih mungkin penekanan di sini juga sebelum kehamilan itu sendiri kali ya Atau bagaimana dok Jadi kalau misalnya ketika kita sudah merencanakan untuk hamil ya Itu paling tidak kita sudah harus sering konsultasi Sering mengecek ke dokter gigi terutama apabila ada karang gigi ya kalkulus itu kita bersihkan dulu gitu Kemudian ada lubang di gigi ya Itu kita minta dokter gigi untuk menambah atau merawatnya gitu Karena ketika nanti sudah hamil ini apa namanya masalahnya ini akan lebih kompleks gitu Akan lebih tambah jadi apalagi nanti ibu hamil ya terutama di 3 semester awal Itu dia ada yang namanya morning sickness gitu Jadi mual-mual gitu Nah ini tuh tambah meningkatkan kondisi dalam rongga mulut ini jadi memperparah gitu Jadi tambah asam kondisi rongga mulutnya akhirnya timbul yang namanya lubang begitu Terus ada juga anggapan bari ini yang katanya kalau misalnya lagi hamil terus harus cabut gigi gitu Jadi banyak yang ibu hamil tuh yang bilang katanya satu anak satu cabut gigi kayak gitu Ada yang seperti itu juga ya Dan ada juga katanya anggapan kalsiumnya diambil sama janinnya Nah itu keliru itu malah justru artinya bahwa ibunya sendiri sebelum hamil punya masalah gigi dan mulut Jadi bukan janinnya yang menyebabkan adanya gigi goyang lubang Dihambil kalsiumnya diserap gitu ya Tapi sebenarnya tadi memang ada berarti ada faktor riwayat sebelumnya Ada faktor resikonya juga sebelumnya Tapi ini menarik ya tadi kan trimester awal, tengah, akhir gitu ya Sebenarnya resikonya ini apa memang lebih di trimester awal ini Karena tadi ada morning sickness tadi Atau sebetulnya ya sama aja sih kalau tidak ditangani dengan tepat sejak awal Itu juga dampaknya juga akan meluas juga ke trimester 2 ataupun ke 3 untuk masalah kondisi gigi ini dokter Oke kalau untuk kondisi gigi dan mulut itu memang harus ditangani ya Kalau misalnya pada memang rawan ini ketika di trimester pertama Rawan ya Sangat rawan ya Makanya kalau misalnya kita ke dokter gigi pada trimester awal Biasanya dokter gigi juga ketika tahu keluhan itu biasanya lebih ke untuk meredakan gejala aja gitu Karena pada waktu trimester awal ini terjadi pembentukan organ dari si janin jadi organogenesis Yang mana kalau misalnya ada obat-obatan atau ada hal-hal misalnya pembedahan pada trimester awal Ini rentan terjadi yang namanya misalnya keguguran, premature loss Kayak gitu atau yang mungkin kelainan kongenital gitu Jadi ketika mau terbentuk organ karena adanya intervensi dari luar Misalnya pengobatan ya pada trimester awal bisa anaknya lahir cacat Resiko seperti itu ya, itu trimester awal ya Kalau trimester akhir kan juga menjelang persalinan gitu kan Kelahiran ini resiko juga sama aja gak sih? Iya sama besarnya Jadi trimester awal dan trimester akhir ya terutama apabila trimester akhir ini kan dari kondisi fisik ibu hamba juga semakin besar ya Dan itu menyulitkan untuk kalau di dokter gigi kan ada dental chair gitu ya Nah ketika ditidurkan itu biasanya ada resiko terjadi supin hipotensi Jadi itu namanya terjadi penurunan tekanan darah ya karena ibu hamil kan kondisinya besar gitu Apa namanya perutnya ketika ditidurkan dia menjadi apa namanya tekanan darahnya lebih turun Drop gitu ya Iya gitu Jadi untuk idealnya sebenarnya adalah ketika trimester kedua Oke tapi ya dok ya ini jadi menarik lagi nih Tadi kan ada faktor penyulit ya bisa dikatakan ya Faktor penyulit itu maksudnya bagaimana sih dokter gitu Kalau ibaratnya gini ibunya ini memang sudah ada penyakit bawaan sebelumnya ya Misalnya ada diabetes tipe 1 atau tipe 2 sekalipun gitu ya Terus kemudian ada hipertensi gitu ya Saat kehamilan ataupun dari sebelumnya juga ada hipertensi gitu ya Itu akan jadi lebih rentan juga gak sih ibu hamilnya itu mengalami masalah-masalah di gigi dan mulutnya ya Terlepas dari masalah hormonal atau bukan Bagaimana itu Jadi itu kalau misalnya ibu hamil itu punya penyakit bawaan ya misalnya seperti diabetes Itu akan mempeparah tentunya Jadi yang tadinya mungkin kegoyangan gigi itu bisa ditolerir gitu Tapi ketika dia mempunyai penyakit diabetes misalnya Dan itu juga tidak dikonsultasikan ke dokter objinya atau dokter spesialis penyakit dalamnya Justru akan lebih memperparah begitu dari kondisi rongga mulutnya Jadi resikonya banyak ya tadi bisa plak, karang, seru umumnya Terus juga tadi resiko gigi goyang untuk kasus-kasus tertentu Atau mungkin nanti bau mulut dan lain-lain ya Nah nanti kita bahas lagi di segmen selanjutnya aja ya Kita jeda dulu ya dok ya Baiklah pemirsa jangan kemana-mana tetaplah bersama kami Kami akan kembali sesaat lagi Ya pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami program Dokterku Masih membahas mengenai kesehatan gigi pada ibu hamil Bersama dengan dokter gigi Rahmawati Andriani Beliau adalah dokter gigi dari Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura Dan dokter Rahma dilanjutkan kembali ya Jadi tadi aku baru aja mau tanya Sebetulnya permasalahan-permasalahan apa sih yang kerap kali muncul Pada saat kita nih perempuan lagi hamil Entah itu trimester awal, trimester 2, trimester 3 Ada perubahan hormonal Tadi trimester awal ada morning sickness juga Jadi logikanya nih apa nih yang biasanya menghantui Yang tadi sering kali timbul nih keluhannya Padahal mah sebelumnya sih gak terlalu gitu ya Seperti apa itu Yang paling sering itu Karena tadi ya ada perubahan hormonal Terus ketika ada plug sedikit Ada yang memicu, ada respon inflamasi Jadi sering kita temui itu ibu hamil yang mengeluh Misalnya gusinya berdarah Nah itu sudah merupakan tanda Dari adanya gingivitis gitu Nah itu jadi penyakit pada rongga mulut Pada jaringan gusia atau gingiva gitu Nah ini kalau misalnya ibu hamilnya itu acuh gitu ya Jadi ya dibiarkan juga sakit Akhirnya berlanjut jadi progresif Jadi gingivitis ini akhirnya berlanjut menjadi penyakit yang kita kenal Di kedokter lagi namanya periodontitis Nah ini kalau sudah periodontitis nih Biasanya mulai timbul tuh gigi goyang Jadi keluhan yang ibu hamil biasa hadapi Yang saya hadapi di rumah sakit itu biasanya gigi goyang Itu yang paling sering Kemudian ada juga yang ini Karena adanya kondisi yang Tadi lagi-lagi pengaruh hormonal Jadi kondisi rongga mulutnya si ibu ini lebih asam Dibandingkan kondisi orang yang tidak hamil Jadi ketika ada juga pengaruh ya atau peristiwa misalnya morning sickness nih Ini khas banget pada trimester awal Akhirnya ibu hamilnya jadi sering muntah gitu Nah muntah ini kan terjadi keasaman begitu Reflux begitu dari lambung Yang akhirnya menambah apa namanya di dalam rongga mulut Itu apa tingkat keasaman Yang membuat peristiwa yang namanya demineralisasi enamel gitu Demineralisasi enamel ini kita kenal itu misalnya Akhirnya proses akibatnya itu adalah gigi lubang gitu Jadi ada gingi fitis yang melanjut ke periodontitis Menyebabkan gigi goyang Kemudian ada gigi lubang gitu Terus ada juga bau mulut begitu halitosis gitu Waduh kompleks ya tadi itu dari mana Awalnya gue sinya berdarah Terus tadi lama-lama jadi didiam kan nih gitu ya Terus bisa aja tadi bengkak Bengkak terus jadinya nanti jadi Ya istilahnya kalau udah bengkak ya pasti akan repot ya Betul Terus kemudian tadi belum lagi giginya misalnya berlubang Jadi itu suatu kesatuan juga bisa juga begitu ya dok ya Tapi sebenarnya gini Terlepas dari balik lagi ya terlepas dari itu masalah hormonal atau enggak Yang ingin aku tanyakan nih Sebenarnya ada gak sih sesuatu yang men-trigger juga si ibu hamil ini Katakanlah kok jadi berdarah nih gusinya Apakah memang cara menyikatnya yang terlalu Apa ya terlalu kencang Memang jadinya giginya juga jadi apalagi lagi sensitif kan Jadinya gampang berdarah Atau memang ada makanan yang tadi jadi lebih merangsang Yang seharusnya mungkin agak dikurangin atau apa ya Jadi terlepas dari itu hormonal ada gak trigger lainnya juga nih Faktor eksternalnya katalah Faktor ya terutama sekali memang Kalau misalnya ya terlepas dari kondisi hormonal Dari si ibunya sendiri Jadi kalau misalnya rongga mulutnya dari sebelum hamil memang kurang Ya dari oral hijenya kurang Maka itu juga akhirnya memperparah nantinya ketika sudah hamil gitu Apalagi kalau udah hamil ada perubahan hormonal tadi Kalau misalnya rongga mulut sebelumnya memang kurang bersih Akhirnya tambah bertumpuk-tumpuk faktor dari resikonya Oh makin kompleks ya Makin kompleks Jadi dari rongga mulut ibu hamil itu sendiri Kalau misalnya sebelum hamil belum dibersihkan sekarang giginya Nah ketika sudah hamil respon dari adanya sekarang itu malah lebih besar Begitu Terus dari cara menyikat giginya Kalau masih keluiru tentunya Sisa makanan ya debris, spluck itu masih Mengumpul di gigi Akhirnya juga memicu adanya gigi lubang Masih nempel gitu ya Cara menyikatnya tadi kurang tepat gitu ya Belum lagi tadi ada asam juga gitu ya Terus jadi mungkin jadi selain gak nyaman si ibunya Terus juga takutnya kan ketelan-ketelan campur sama kuman-kuman tadi ya Iya betul Terus juga bau Tapi tadi bau mulut itu bisa di tercium atau ada juga yang gak gitu Jadi kadang-kadang tidak terlalu berasa juga Tidak terlalu ngeh gitu bagaimana dong Iya kalau misalnya untuk halitosis atau bau mulut ini biasanya yang lebih sensitif orang di sekitar kita gitu Jadi misalnya Wah itu udah kacau dong Nah itu kan tentu juga membuat si ibu jadi tidak nyaman ya Mungkin ketika ada komentar-komentar gitu Nah itu yang juga menambah beban fisikis dari ibu hamil gitu Oke mungkin selain tadi ada gangguan untuk sosialisasi juga karena baunya tadi Atau mungkin untuk fungsi kunyahnya sendiri fungsi artinya sehari-harinya juga pengaruh juga ya dok ya tadi kan Nutrisinya jadi kurang, nafsu makannya juga berkurang Atau mungkin ada penjelasan lain lagi gak sih dok terkait dengan ketika ada kondisi yang sangat kompleks di gigi dan mulut si ibu hamil Pengaruhnya ke jenis secara langsung itu seperti apa untuk nutrisinya tadi Iya Jadi kalau misalnya ibu hamil ini dia masih acu tidak acu begitu sama rongga mulutnya Nah ketika terjadi proses inflamasi itu, proses keradangan Nah ketika itu kan ibu hamil misalnya kita ambil contoh ketika dia akhirnya giginya sakit begitu Akhirnya untuk makan pun akhirnya ibu hamil jadi susah begitu Nah ditambah nantinya ada morning sickness tambah lagi tidak langsung makan Nah itu akhirnya nutrisi intake ke janin itu akan berkurang padahal pada waktu hamil itu sangat butuh Karena janin itu dia dari mana kalau bukan dari ibunya ketika makan gitu nutrisi Memang adakan ibunya gitu ya, sebenarnya ibunya gitu Jadi betul-betul sangat mengganggu ke arah situnya Iya betul Makanya tadi kan resikonya berat badan bayi lahir rendah gitu ya Atau maaf tadi kalau ini resiko ada ancaman Macem-macem sih ya di termaster awal tadi ya sampai abortus juga tadi bisa juga ya Iya abortus spontan Oke, dokter berarti kan begini kita langsung masuk ke terapi aja deh gitu ya Jadi untuk treatmentnya kan banyak sekali ya di luar sana yang takut juga gitu ya Mengenai pemeriksaannya juga aman gak sih untuk si janinnya Terus pemeriksaannya juga yang aman juga seperti apa Kalaupun gak aman perlu ditahan sampai kapan nih Tapi kan kondisinya sangat mengganggu kita nih sehari-hari gitu ya Jadi bagaimana dokter menanggapi pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang biasanya dijumpai di rumah sakit dokter Oke, jadi kalau misalnya pada awal ya ketika ada gejala Biasanya ibu hamil datang gitu misalnya dengan keluhan gigi goyang gitu Nah itu kalau misalnya pada trismester awal itu memang biasanya dokter gigi akan menyarankan untuk menundanya gitu Ke trismester kedua Kenapa harus ditunda? Karena pada waktu trismester awal ini janin itu sedang dalam proses pembentukan organ-organ gitu Jadi lebih rentan, lebih sensitif kalau misalnya ada intervensi dari pengobatan gitu Jadi misalnya untuk gigi, tapi untuk trismester awal Perawatan-perawatan seperti misalnya pembersihan karang gigi superficial itu masih dapat dilakukan Begitu Kemudian kalau misalnya ada anggapan bahwa fotoronsen gitu Fotoronsen itu misalnya ada gigi yang mau dipertahankan dan harus menjalani perawatan saluran akar Itu mutlak harus diperlukan fotoronsen Nah fotoronsen pada ibu hamil sejauh ini beras kapernil ini aman karena kondisi dari dosis radiasi untuk gigi itu sangat rendah gitu Kurang dari 10 rat Tapi tentu dokter gigi itu tidak langsung memberikan foto rujukan untuk ronsen Jadi dilihat dulu Tapi yang jelas untuk ibu hamil melakukan fotoronsen gigi itu aman Begitu Jadi ada perawatan untuk trismester awal itu misalnya yang pembersihan karang gigi yang superficial itu masih dapat dilakukan Tapi kalau misalnya sudah melibatkan tindakan-tindakan bedah begitu bedah minor atau bedah kecil Misalnya pecabutan itu termasuk bedah minor itu biasanya kita alihkan dulu ke trismester kedua yang lebih aman Tapi di trismester kedua pun juga sudah aman tuh boleh dilakukan tindakan bedah minor Bedah minor ya relatif aman untuk misalnya pecabutan gigi itu di trismester kedua Nah kalau untuk yang trismester ketiga juga sama rawannya sebenarnya jadi balik lagi ke yang paling aman Memang akhirnya trismester kedua karena ketika udah trismester ketiga ini Selain kondisi dari ibu hamil yang sudah semakin membesar perutnya gitu Jadi itu menyulitkan secara fisik dan juga ada beberapa memang obat-obatan atau tindakan yang tidak boleh begitu Jadi yang tadinya bedah minor kecil misalnya pecabutan gigi itu diperbolehkan di trismester kedua pada waktu trismester ketiga itu kita tunda gitu Kita berikan ya obat-obatan yang tentunya aman begitu yang untuk meredakan gejala begitu Sampai nanti akhirnya lahir baru kita lakukan tindakan perawatan yang lebih intensif gitu Jadi kalau scaling, scaling tuh boleh lah ya Walaupun kan khawatirnya ada darah juga tapi itu nggak ya langsung kesedot sih ya biasanya dengan alas scalingnya itu ya Jadi yang kalaupun memang ada yang sepertinya beresiko belum lagi tadi obatnya nggak boleh dulu gitu ya ditahan dulu Entah itu mungkin menunggu saat trimester dua atau menunggu saat bayinya sudah dilahirkan gitu ya dok Untuk menghindari resiko-resiko yang kita tidak inginkan ketunya gitu ya dok ya Oke itu seputar terapi gitu ya Kalau kondisinya khusus dok misalnya ibu hamilnya pakai behel gitu ya itu kan juga mesti rajin kontrol juga nggak sih Nah itu biasanya dikonsulkan ke dokter spesiesnya lagi atau bagaimana sih hal-hal yang perlu diperhatikan juga pada saat kan bisa aja ada keluhan-keluhan juga kan Kalau misalnya ibu hamilnya itu memiliki penyakit lain begitu atau misalnya dia lagi dalam perawatan lain ya misalnya behel Misalnya orto begitu nah itu memang harus disaling bersinergi begitu antara dokter gigi, dokter gigi spesialis orto Kemudian juga kalau untuk kehamilan biasanya kalau di rumah sakitnya itu juga ada rujukan dari spesies of gene begitu Ada kalau misalnya dia punya penyakit bawaan sistemik lainnya misalnya ada hipertensi atau diabetes maka dokter gigi yang spesies Kita dari dokter gigi juga akan bersinergi untuk merawat ibu hamil dengan misalnya dokter gigi spesies penyakit dalam gitu Jadi ada kolaborasi antara dokter of gene spesies penyakit dalam gitu atau spesialis gigi lainnya gitu Seperti itu ya dan kalau pun tadi balik lagi ke keluhan ya ketika giginya ini tadi nggak bisa diapa-apain dulu Jadi sementara untuk mengurangi rasa nyerinya ada buat obatan yang bisa digunakan ini masih tergolong aman gitu ya dok ya tadi ya Terus juga mungkin ada hal-hal yang perlu diperhatikan juga nggak dok selain tadi memang obat terus sementara depending dulu pengobatannya Terus supaya nggak kambuh-kambuhan juga nih nyerinya walaupun tadi udah ada obatnya sih gitu ya Apa yang perlu diperhatikan untuk sementara pantangan lah dalam tanda kutip yang perlu dijalankan itu apa Jadi kalau misalnya pada ibu hamil ya tentunya kalau misalnya sedang ada masalah di rongga mulut gitu Ada makanan-makanan memang dikurangin gitu nah biasanya ibu hamil tuh suka nyemil ya karena lapar mungkin bawain dari bayinya gitu Nah itu cemilan-cemilan yang mengandung misalnya gula yang tinggi yang lengket nah itu kalau misalnya udah ada keluhan nih di rongga mulut misalnya gigi sakit atau gigi lubang Nah itu dikurangi gitu jadi apa namanya dari cemilannya kemudian lebih banyak berkumur begitu banyak minum air putih Kayak gitu banyak minum air putih berkumur gitu itu tips-tips aja ya yang sebetulnya bisa dijalankan dalam rutinitas hari-hari gitu ya dok ya Oke kita masuk ke pertanyaan dari email dulu ya ini ada dua pertanyaan juga nih cukup menarik dua-duanya jadi langsung saja ya dok ya Bagi pemirsa yang ingin bertanya via email silahkan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkuelsinta.yahoo.co.id format lengkapnya di bawah ini Nama usia Anda atau usia pasien yang ditanyakan serta tempat tinggalnya Baik pertanyaan pertama dari Ibu Susi dari Karawang usianya 28 tahun Hai Ibu Susi, Bu Dokter saya disarankan oleh dokter gigi saya untuk operasi kecil gigi bungsu Pertanyaan saya kalau saya tidak lakukan apakah berakibat berbahaya atau tidak terutama saat nanti saya hamil terima kasih Operasi oh jadi ini belum hamil ya operasi kecil gigi bungsu usianya 28 tahun Kalau dibiarkan saja nggak dicabut gitu ya maksudnya ya efeknya seperti apa apa keluhannya jadi lebih Kambuh-kambuhan saat hamil nah bagaimana itu dokter untuk Ibu Susi 28 tahun Nah tadi kita udah sempat jelaskan ya kalau misalnya ketika sebelum kondisi hamil ada keluhan ya lebih baik langsung ditangani Karena ketika sudah hamil ada pengaruh ya tadi hormonal tadi ini ketika contohnya pada kasus yang harusnya diambil Mungkin ini kita sebut kalau di dokter gigi oh don't take me gitu jadi pengambilan gigi bungsu Kalau misalnya tidak diambil sebelum hamil ya sebelum hamil kadang ini ada menimbulkan gejala misalnya sakit gitu Sebelum hamil bisa langsung kita rencanakan untuk odontectomy Tapi ketika hamil nah lagi-lagi proses bedahnya sendiri aja yang minor itu kita alihkan ke trimester kedua Nah untuk ketika terjadi apa namanya keluhan pada misalnya sudah hamil begitu tapi ada keluhan dari gigi bungsu yang tidak diambil Dia ditunda untuk diambil akhirnya sang ibu kan ini jadi ada apa namanya nyerinya jadi bertambah-tambah besar Sedangkan kita belum bisa untuk melakukan tindakan secepatnya gitu jadi ya efeknya nanti dari apa namanya Mengatasi nyerinya sendiri masalahnya sendiri itu jadi tidak bisa secepat pada kondisi yang tidak hamil gitu Oke nah ini sebenarnya untuk tambahan informasi umum aja ya ini posisi atau letak dari gigi bungsu terakhir ya berarti ya Iya gigi bungsu ini ada di ujung sekali gitu ya ini sebenarnya resikonya apa sih kan ada juga yang aku sendiri juga ada nih tapi enggak di operasi juga Tapi kadang memang nyari terus nanti kadang-kadang meredak terus sewaktu-waktu bisa muncul lagi tapi minum obat nanti nyari terus nanti hilang lagi itu sih Jadi sebetulnya resikonya ini apa memang karena resikonya itu sulit dibersihkan jadi rawan penyakit juga atau mungkin ada Ada resiko-resiko yang lain yang kita nggak tahu kalau nggak dicabut dalam waktu dekat bagaimana juga itu Iya jadi kalau misalnya untuk gigi bungsu yang tidak dicabut selain dari dari posisi gigi ya misalnya dia sudah ada muncul sedikit nah itu kan jadi retensi plak disitu Retensi makanan akhirnya bisa juga menyebabkan tentunya respon inflamasi jadi bengkak begitu Yang mana tuh semakin di tinggal semakin tidak ditangani bengkaknya itu akan makin parah begitu Jadi kalau misalnya bengkak kemudian meredak tidak ditangani tidak diambil begitu dia akan balik lagi Ketika akhirnya ada makanan masuk ada kuman begitu Nah itu yang pertama kemudian yang kedua ada resiko yang kalau di kedokteran gigi itu kita kena dengan namanya kista Jadi ada kalau misalnya gigi bungsu ini tidak diambil itu bisa memicu adanya kista namanya kista dentigerus gitu Nah itu akhirnya lebih kompleks lagi gitu Oke jadi sebenarnya tadi kan resiko ada bengkak juga ini bengkaknya bengkak di dalam ya atau mungkin bisa terabah dari luar kan orang kan kadang-kadang oh bengkaknya sampai terlihat dari pipinya gitu ya Kalau kista tadi beda lagi ya itu seperti berupa benjolan yang atau isi cairan atau bagaimana Ya jadi kalau kista ini dia akan membesar begitu dia punya sifat membesar keras dan dia akan mengganggu gigi yang lainnya gitu Jadi akhirnya gigi depannya itu bisa goyang bisa akhirnya ya seperti itu goyang nah ini kista ini juga akhirnya menyebabkan Perawatan itu tidak tidak sesederhana pengambilan bedah biasa gitu akhirnya mesti ada tindakan-tindakan pengambilan dari kista itu gitu jadi ada operasinya lain sendiri Operasi besar gitu? Operasinya ya mungkin besar bisa bisa jadi maksudnya perlu untuk general anestesi kalau memang sudah besar karena kan dia bisa membesar tuh Iya semakin kompleks ya istilahnya ya tingkat kesulitannya makin tinggi gitu ya oke pertanyaan selanjutnya move on dari Clara dari Jakarta Dok saya sekarang lagi hamil trimester pertama sejak hamil asam lambung saya tuh sering banget naik makan sedikit saja saya sudah merasa begah Mual banget seperti mau muntah terus gigi saya juga jadi ikut-ikutan ngilu atau sering sakit bagaimana mengatasinya ya terima kasih Baik dari Clara Ibu Clara dari Jakarta silahkan dokter tanggapannya asam lambung yang sering naik Sering naik ya pengaruhi kondisi gigi ya itu memang kalau di ibu hamil itu terutama 3 semester awal ada tadi kita udah kita singgung morning sickness nah itu hal yang wajar gitu biasanya makin menurun ketika 3 semesternya makin besar ya 3 semester kedua sudah mulai hilang morning sicknessnya nah gimana kalau misalnya 3 semester awal ini untuk mengatasi morning sickness ya itu apa namanya bisa kita banyak berkumur begitu kemudian minum air putih dan juga kalau untuk giginya sensitif bisa kita pasta gigi untuk gigi sensitif bisa membantu gitu Oke jadi tadi dilihat-lihat tips-tips yang tadi dokter katakan ya jadi bisa kumur-kumur Iya terus juga cara membersihkannya juga diperhatikan pemilihan pasta giginya kandungannya yang seperti apa sikat giginya nggak masalah kan mau yang seperti apa kan banyak tuh variasi kalau kita lagi ke nggak ya nggak ada pengaruh ya dokter mungkin sikat giginya mungkin pakai yang jadisnya soft gitu yang lebih lembut gitu ya aduh jadi kayak iklan ya intinya seperti itu ya atau mungkin ada ada kalau salam lambung perlu dikonsulkan ke penyakit dalamnya nggak sih misalnya mungkin dia ada ada riwayat mah atau apa sebelumnya kita nggak tahu betul jadi tadi yang kita bilang mungkin dari dokter kalau misalnya dari ibu Clara mengumumkakan ya punya ada priwayat asam asam lambung gitu ada makronis nanti bisa dari dokter gigi dan spesialis penyakit dalamnya begitu untuk bersinergi gitu bisa aja tadi apa GERD atau apa kan kita nggak tahu ya jadi perlu dikonsulkan ke ahlinya lagi gitu ya baik jadi dokter belajar dari jawaban-jawaban yang tadi dokter sudah sampaikan nih ya untuk para ibu-ibu yang bertanya via email ini ya sebenarnya kalau kan sebelum ke dokter pastinya kan kita ada usaha dong untuk ikhtiar dong untuk mengurangi gejalannya tadi gitu ya tapi kadang-kadang terlalu banyak informasi yang beredar kita jadi bingung juga nih mana nih yang tepat mana yang aman apalagi kondisinya lagi hamil entah itu termester berapapun gitu ya dok ya jadi sebetulnya tadi yang bisa di jalankan saat ini dulu begitu ya untuk mengurangi gejala tadi tips-tipsnya mungkin lebih ditekankan lagi sih dok misalnya tadi obat kumur atau mungkin apa jadi kalau misalnya untuk ibu hamil bisa yang pertama mulai dari kita cara menyikat gigi kita gitu apakah sudah benar cara menyikat giginya kemudian dari pasta giginya kita memakai pasti kalau misalnya ada keluhan seperti ibu Clara ya ada keluhan gigi sensitif bisa kita ganti dulu sementara memakai pasta gigi yang apa ada bahan anti sensitifnya begitu kalau misalnya tidak ada begitu tidak ada rasa rasa sensitif gitu pasta giginya kita kita pakai yang berflorite gitu jadi yang pertama dari dari membersihkan rongga mulut yaitu misalnya kita pilih pasta giginya yang berflorite begitu kemudian cara sikat giginya pilih dari pilih sikat gigi yang berbahan lembut ya agar tidak menambah seperti rasa tidak enak atau mual begitu nah kemudian ada juga dari faktor lain misalnya kita meningkatkan nutrisi yang kita masukkan gitu nutrisi intake jadi kita banyak makan makanan yang mengandung folat begitu kemudian vitamin terus mengkonsumsi keju keju murni susu jadi lapar ya seperti itu kemudian juga banyak tadi berkumur dengan terutama klorheksidin ya yang kandungannya 0,12% terus juga mengapa namanya menjaga karena biasanya ibu hamil itu sering bawanya lapar nah ini menjaga frekuensi makan gitu jadi mengurangi cemilan boleh untuk hanya ngemil begitu tapi cemilan yang mengandung gula kemudian yang lengket nah itu dikurangi gitu di saat kehamilan jadi ya paling ya konsumsi tadi ya serat atau sayur buahnya jangan lupa juga gitu ya terus jadi kan ada self cleansing sendiri kan dari sifat dari buahnya itu sendiri gitu ya dok ya jadi tapi kalau untuk umur-kumur nggak mesti pakai obat kumur khusus atau kita pakai air yang biasa aja air hangat atau dikasih apa tuh garam misalkan tadi antiseptik atau untuk lebih detailnya lagi seperti apa ya ya kalau untuk misalnya apa namanya kumur-kumur itu bisa kita dengan air garam hangat gitu jadi kita apa namanya oh ya untuk frekuensi menyikat giginya kalau misalnya pada orang normal atau orang yang tidak hamil begitu itu kan kita sering dengar ya ada minimal dua kali nah ini kalau misalnya pada ibu hamil itu kita rekomendasikan dia menyikat giginya tuh tiga kali jadi pagi sore malam sebelum tidur nah kalau misalnya mau yang lebih gitu ya lebih dari tiga kali ini juga perlu diperhatikan misalnya menyikat giginya itu kalau habis ngemil itu kita tunggu dulu 30 menit gitu itu untuk menjaga agar kondisi mulut ini tidak terlalu asam lagi gitu baru kita sikat gigi jadi harus nunggu 30 menit baru kita sikat gigi jadi kasih jeda kasih jeda ya kalau untuk kan banyak juga tuh permen-permen gitu yang untuk apa ya istilahnya ya untuk menjaga supaya liur atau apa gitu ya supaya tetap stabil jumlahnya gitu katakanlah atau mungkin supaya nggak kering mulutnya gitu kan macam-macam ya keluhan ya belum lagi nanti bagaimana kondisi lidahnya diperhatikan gusi langit-langit kan semuanya harus dibersihkan juga begitu ya dok ya itu juga yang sering kelupaan tuh dok gitu kan jadi mungkin ada tambahan tips juga nggak untuk yang seputar hal tersebut ya jadi kalau apa itu juga kalau misalnya permen ada yang kita pernah tahu ya di pasaran itu ada permen karet yang mengandung bahan ya namanya silitol ini rendah gula jadi permen karetnya juga dia bisa selain untuk melindung gigi dari lubang nah ini ibu hamil kan juga ya tadi kita pernah kita tadi singguh ada halitosis atau bau mulut nah dengan permen karet ini dia mengurangi bau mulut itu gitu jadi ada dua proteksi gitu yang bisa didapatkan dari mengkonsumsi permen karet gitu jadi juga ibu hamil juga bisa terhindar dari mengkonsumsi cemilan yang berbahan dasar gula yang tinggi kayak gitu betul betul oke kurang lebih seperti itu ya dokter kita lanjutkan kembali di segmen terakhir sekarang kita jeda dulu ya baiklah pemirsa jangan kemana-mana tetaplah bersama kami kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini ya pemirsa terima kasih anda masih bersama kami di program dokterku masih bersama dengan dokter gigi Rahmawati Andriani di Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura masih membahas mengenai kesehatan gigi pada ibu hamil dan dokter Rahma dilanjutkan kembali ya aku mau kasih pertanyaan singkat-singkat aja nanti jawabnya juga singkat-singkat saja ya karena waktunya juga terbatas nih mengenai tadi perawatan khusus ibu hamil yang pakai tadi behel sudah ya terus nggak pakai behel juga udah umum banget dijawab nah sekarang yang pakai gigi palsu atau gigi viruan yang lepasan atau apapun lah itu istilahnya kira-kira seperti apa juga perawatannya dokter bedanya dimana kalau untuk ibu hamil yang pakai gigi palsu nah ini kan adanya gigi palsu ini kan benda asing ya tadi kita tahu kalau plak yang sedikit aja dia menimbulkan respon inflamasi nah kalau misalnya untuk ibu hamil yang pakai gigi palsu berarti harus lebih rajin lagi untuk membersihkan gigi palsunya gitu sehingga plak-plak yang menempel sedikit begitu nggak langsung menimbulkan respon inflamasi gitu jadi lebih penekanan pada pembersihan dari gigi palsunya yang lebih rutin daripada ibu yang tidak hamil begitu oke nah selain itu juga ada juga nih keluhan-keluhan lain seperti ini umum ya saryawan nih yang jadi lebih sering timbul nih pada saat kehamilan itu sendiri entah itu karena efek apa tapi sebetulnya bagaimana sih menanganinya gitu ya cara simpelnya karena ini apa terkait dengan dayatan tubuh kita juga atau ada penyakit lain juga yang terkait dengan rongga mulut kita begitu dokter kalau misalnya pada ibu hamil juga ada penelitian juga yang bilang pada rongga mulutnya ini ada deskuamasi atau pengelupasan dari rongga mulut jadi dia lebih memang lebih rentan terkena saryawan nah oleh karena itu kalau misalnya udah timbul saryawan nah ini saryawan ini penanganannya bisa kita lakukan di trismester awal gitu jadi dokter gigi biasanya akan memberikan obat begitu yang obat oles begitu yang ini aman gitu untuk berapapun trismesternya dioles gitu ya untuk peningkatan dayatan tubuhnya tadi perbanyak konsumsi oh iya perbanyak konsumsi dari buah-buahan gitu terus makanan yang berserat gitu untuk membantu yang namanya self cleansing atau pembersihan dari rongga mulut ibu hamil itu yang mengandung vitamin tertentu ya gitu iya vitamin oh seperti itu ya dok ya oke dokter mengingat tadi kan resiko kan sering denger juga ya resiko-resiko pada ibu hamil yang mengalami masalah giginya ini kan ada kontraksila dan juga ancaman-ancaman lainnya juga yang nanti bisa dokter sampaikan ya tapi pada intinya sih berarti kalau begitu kapan sih waktu yang paling ideal untuk melakukan perawatan gigi entah apapun itu masalahnya bagi perempuan-perempuan di luar sana yang merencanakan kehamilan atau ya belum sempet tapi udah alhamdulillah hamil gitu ya jadi apa juga nih yang perlu diperhatikan begitu dokter iya yang perlu diperhatikan pastinya dari misalnya ketika ada keluhan ya misalnya kita lihat kita bisa nembarin nih dari kita pakai cermin kemudian kita lihat oh ada gigi lubang oh ada karang gigi nah itu jangan tunggu sampai apa namanya sudah hamil begitu jadi sebelum kehamilan gitu kita rutin rawat ke dokter gigi itu justru akan lebih baik gitu karena mengurangi gejala pada waktu nanti hamil gitu dan untuk pemeriksaan ulangnya apa mungkin di awal kehamilan atau tiap semester pasti paling nggak satu kali lah atau bagaimana tuh selama 9 bulan kehamilan ini dokter iya betul jadi jangan tunggu sampai ada gejala jadi tetep tiap rutin tiap semester kalau perlu itu juga selain ke objin selain ke dokter umumnya itu juga rutin ke dokter gigi gitu oke baik jadi sebenarnya kan karena tadi mengingat resiko-resikonya juga ya nah ini mungkin sebelum closing statement perlu dijelaskan juga sih dok resiko yang dari tadi karena efeknya itu bisa tadi bikin kontraksi atau mungkin ancaman-ancaman lainnya entah itu di trimester berapapun nah itu kira-kira seperti apa itu juga ancamannya jadi kalau misalnya pada ibu hamil nih kenapa penting kita apa namanya menjaga kesehatan gigi karena kalau misalnya pada trimester awal yang tadi kita udah singgung ada pembentukan organ dari janin yang mana adanya respon inflamasi di rongga mulut ini kuman-kumannya itu bisa terbawa ke janin gitu akhirnya juga berpengaruh gitu yang terutama yang besar itu memang trimester awal gitu kemudian nantinya kalau udah masuk trimester kedua udah yang paling ideal untuk dilakukan apa namanya untuk dilakukan perawatan gigi ya kebanyakan dari perawatan gigi itu kita lakukan pada ibu hamil di trimester kedua kemudian nanti kalau sudah masuk ke trimester ketiga itu nanti kita pending juga yang misalnya tindakan-tindakan invasif karena ketika trimester ketiga ini bisa ada resiko dari kontraksi yang spontan begitu terus juga lahir prematur makanya untuk tindakan-tindakan invasif kalau sudah masuk ke trimester ketiga ya itu mau gak mau kita harus tunda begitu sampai bayi lahir begitu dan sambil di pending itu kan tetap ada ya obat perawatan atau perawatan-perawatan yang lain gitu ya jadi alternatif gitu ya intinya supaya kondisi si ibunya itu juga tetap aman tetap nyaman gejalanya berkurang kualitas hidupnya tetap baik dan janinnya juga aman terlindungi juga begitu ya dok ya kurang lebih seperti itu ya dok ya oke dokter karena waktunya juga kan terbatas begitu ya jadi sebetulnya dari semua obrolan kita yang panjang lebar ini gitu ya apa sih yang bisa disimpulkan singkat saja ya mengenai tema hari ini yaitu kesehatan gigi pada ibu hamil selapan dokter ya jadi kesehatan gigi pada ibu hamil ini penting karena ibu hamil ini punya kondisi yang unik dimana apa yang terjadi pada ibu hamil pada sang ibu itu juga akan berpengaruh terhadap janinnya gitu jadi tadi kita udah singgung kalau misalnya ada penyebaran kuman lewat rongga mulut ke janin bisa menyebabkan adanya apa namanya kelainan bawaan begitu prematur atau bayi lahir dengan berat rendah oleh karena itu penting untuk para ibu hamil itu mengatasi gejala yang dirasakan gitu jadi misalnya ada gigi sakit itu jangan didiamkan aja gitu karena masih bisa dirawat kok gitu maksudnya apalagi kalau 3 semester awal misalnya ada juga nah ini kalau misalnya karang gigi biasanya itu nggak nyebabin sakit tapi dibiarkan gitu padahal kelihatan begitu ya kalau misalnya bercermin nah itu juga lebih baik dibawa untuk dibersihkan gitu karena ya itu tadi bisa berpengaruh terhadap janinnya gitu oke baik dokter Ahma terima kasih telah berbagi ilmunya disini insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak sukses dan berkah selalu untuk dokter ya baiklah pemirsa terima kasih juga anda telah mengikuti program ini saya Rini Ayu Ningtyas beserta Surkuryum Tugas mohon undur diri dari hadapan anda terima kasih dan sampai jumpa terima kasih selamat menikmati